oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi gimana kabar kembali lagi dengan saya Saiful Habib disini di pelajaran pemrograman dasar untuk kelas 10 SMK IT Sanol Fikri Mugit pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal kemarin soal bab masih loop over loop perulangan for yang soalnya itu adalah tingkat advance alias tingkat lanjut kayak disini saya berikan 4 buah soal disini soal pertama soal kedua soal ketiga dan soal keempat itu adalah soal bonus panahnya tidak wajib dikerjakan tetapi akan memberikan nilai yang lebih jika dikerjakan nah disini meskipun soal advance tapi cukup sederhana disini kita bermain-main dengan step dalam range python jadi disini kita dan juga kita menggunakan double four seperti itu ya disini soalnya yang pertama adalah untuk membuat piramid 1 2 3 4 sampai 5 kemudian soal yang kedua membuat menampilkan angka 25 turun sampai angka 1 yang nomor tiga eh berorong untuk menampilkan piramid juga tapi angkanya turun jadi dari 5 4 3 2 1 seperti ini kemudian nomor 4 disini kita membuat eh segitiga tapi apa namanya segitiganya condong ke arah kanan seperti ini Oke tanpa panjang lebar kita kerjakan ya yang nomor angka 1 membuat angka angka yang apa-apa ini angka yang piramid yang terdiri dari angka 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 dan seterusnya Oke yang pertama kita buatnya dulu kita katakanlah beri nama soal 1.py for i in range didini jumlah you abges disini jumlahnya sampai 5 yah kalau 5 berarti kita buat 1,6 karena kita ingin angka pertamanya satu kemudian disini kita menggunakan double four er ada for dalam for disini for i in range nah disini karena kita ingin membuat piramid maka pada beris pertama for yang kedua hanya akan dijelaskan satu kali caranya bagaimana disini kita buat satu, nah karena disini kita ingin menampilkan angka 1 disini ya, angka 1 seperti ini maka di for yang kedua oh iya, for yang kedua jangan sampai i ya, jangan sampai yang sama tetapi katakanlah j 1, kemudian disini disini kita supaya bisa berjalan sesuai dengan jumlah misal pada baris pertama berjalan satu kali baris kedua berjalan dua kali maka disini kita berikan nilai i plus 1, seperti ini kemudian kita print kemudian kita print misalnya print j koma jangan lupa n nya disini kita ganti menjadi spasi bukan enter lagi bukan enter tapi spasi kemudian disini kemudian disini jangan lupa kita berikan print kosong fungsinya untuk berganti baris dan diperhatikan disini disini indentasinya berbeda indentasinya jajajar dengan for supaya tidak ikut ikut for yang kedua tapi ikut for yang pertama oke hasilnya seperti apa ya seperti ini 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 dan 5 oke bisa ya seperti ini ya disini logiknya disini kita membuat apa for disini kita mark dulu ada 5 baris 1 2 3 4 5 kemudian disini di baris yang pertama kita apa namanya kita jalankan for yang kedua 1 kali di baris yang kedua for yang keduanya 2 kali dan seterusnya oke disini jangan lupa kita berikan print kosong di akhir dan kita jajarkan dengan for yang kedua supaya bisa turun kalau tidak ada print yang seperti ini tidak akan turun seperti itu oke bisa dipahami ya intinya seperti ini kita menggunakan double for kemudian soal yang kedua disini kita membuat waktu bilangan dari 25 sampai 1 oke disini kita cukup menggunakan satu buah for saja for i in range nah kuncinya kalau yang soal soal nomor 2 kita mulai dari angka 25 sampai angka 1 karena kita ingin angka 1 tetap di print maka kita ambil angka yang dibuahnya angka 1 berarti adalah 0 kemudian kita buat stepnya disini variable yang apa parameter yang ketiga itu kita buat negatif 1 seperti ini seperti yang dicontoh kemarin saya apa namanya kalau tidak salah live streaming ya seperti itu print i seperti ini oke cukup 2 baris saja kita coba python 3 soal soal seperti ini dari 25 dari 25 24 23 21 dan seterusnya oke bisa ya nah kemudian untuk yang soal nomor 3 ini kita masih menggunakan kita tinggal kopas saja soal nomor 1 kemudian kita apa namanya kita kita ganti di for yang kedua nah di for yang kedua nah disini kan kita for yang kedua itu harusnya turun ya turun dari 5 4 3 2 1 nah disini for yang kedua ini kita ganti disini kita menjadi 5 kemudian disini kita 5 minus i seperti ini hasilnya misal soal 2 soal 3 dot bi hasilnya adalah seperti ini python 3 soal 3 dot bi oke mohon maaf ada yang salah disini 5 5 5 5 oke oh iya jangan lupa disini stepnya kita buat minus 1 stepnya biar turun kita buat negatif pada variable ketiga kita buat negatif jadi 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1 seperti ini oke bisa dipahami ya disini soal 1 sama soal 3 cuma diganti disininya aja ya diganti disini angka awalnya 5 kemudian sampai berapa sampai 5 main i kemudian stepnya berapa stepnya adalah minus 1 oke sekarang lanjut soal nomor 4 sekarang lanjut soal nomor 4 nah pada soal nomor 4 ini new file oke soal 4 dot b pada soal nomor 4 ini kita akan menggunakan 3 buah for yang pertama for i for yang paling atas nah di dalam for yang paling atas ini kita menggunakan 2 buah for 2 for di dalamnya jadi 2 tingkat 3 buah for loop range ini tadi sampai 6 ya berarti 1 sampai 7 oke seperti itu disini kita buat for for 2 kali j in range nah disini nah for yang pertama itu untuk kita nge print strip disini kan ada strip 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 5 kali kemudian 6 oke maka dari itu kita buat 5 kali tinggal kita apa apa namanya range 6 min i seperti ini oke kemudian kita print misal seperti ini katakanlah strip nomor n nya adalah spasi kemudian jangan lupa kita berikan print disini print kosong disini supaya enter oke pada tahap pertama kita mencoba untuk menge print spasinya dulu pitan 3 soal 4 dot b nah seperti ini ini sudah jadi ya strip strip nah tinggal kita membuat seperti ini oke oke nah untuk for yang kedua untuk for yang ketiga kita bisa copy paste dari sini saja dari yang kedua seperti ini nah disini kita kan ingin membuat ini kayak apa ya disini soal nomor 4 itu kayak soal nomor 3 tapi sebelum angka 5 ini kita berikan apa segitiga lagi berupa segitiga strip seperti ini oke oke nah seperti ini kemudian untuk angkanya karena disini kita mulainya dari 6 maka disini kita ganti menjadi 6 6 6 meni seperti ini n nah disini karena variable j sudah dipakai maka kita ganti menjadi k seperti ini oke kita coba untuk kita print hasilnya seperti apa 6 6 6 5 4 3 2 1 oke ada yang salah ya ada yang salah ya mohon maaf oke disini bukan turun ya tetapi disini kita ingin memulai dari sini oke ini agak berbeda ntar kita 7 min i seperti ini kemudian sampai ke 7 kemudian stepnya kita buat positif hasilnya adalah seperti ini ya disini 7 min i ini kita mulai angkanya dari 6 kemudian sampai 7 seperti ini penjelasannya pada for yang kedua untuk for k ini kita kan disini kalau apa namanya kalau misalnya ini kita hapus maka hasilnya adalah seperti ini kita mulai dari 6 5 6 4 5 6 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 disini angkanya bukan turun ya tetapi naik nah tetapi angka awalnya itu yang berubah angka akhirnya tetap sama-sama 6 tetapi angka awalnya yang berubah jadi disini saya buat supaya bisa berubah kita sesuaikan dengan i nya pada beris pertama i nya nilainya adalah 1 6 min 1 7 min 1 sama dengan 6 maka ini akan tertampil 6 kemudian pada baris kedua nilai i itu akan menjadi 2 maka angka awalnya dimulai dari 5 maka akan terprint tertampil disini 5 6 pada angka ketiga i nya menjadi 3 kemudian akan tertampil 4 5 6 dan seterusnya sampai seperti ini nah tinggal kita tambahkan segitiga apa namanya kita tinggal kita tambahkan strip nya seperti ini strip apa namanya tanda minus nya tanda strip nya seperti ini kita enter maka akan jadi seperti ini oke bisa dipahami ya oke ini adalah dual 4 ini adalah cara yang menjadi prefer apa namanya cara yang saya inginkan untuk menjadi penyelesaian dari apa namanya dari soal-soal yang di atas oke tetapi saya menemukan ada beberapa teman kalian disini yang mempunyai ide lain ini boleh sih tapi ya ya gak sesuai harapan saya tetapi ini boleh disini saya membuat mencontohkan punyanya Ataya Ataya benar Ataya disini disini Ataya memanfaatkan sifat unik dari for loop jadi Ataya itu membuat array jadi array disini isinya tampilan yang ingin ditampilkan jadi disini untuk baris berutama strip 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 6 strip 5 6 dan seterusnya ini boleh ya meskipun tidak sesuai harapan saya tetapi ini boleh dan benar kemudian sama juga untuk soal nomor 2 disini tinggal Ataya membuat array berisi string 5 string 5 4 string 5 spasi 4 spasi 3 dan seterusnya kemudian 4k in kelompok seterusnya ini boleh seperti ini boleh tetapi harapan saya kalian membuatnya seperti ini menggunakan 2 buah for yang bertingkat tapi tidak apa-apa tetap saya anggap benar karena dalam pemprograman itu tidak ada yang pemprograman itu berorientasi pada hasil selama hasilnya benar cara cara ngodingnya itu boleh sesukanya oke nah minimal sudah pakai for lah anggap saja seperti itu oke itu saja sekian dari saya lanjut materi ke pemprograman well insyaallah minggu ini kita akan ada tugas non ngoding jadi tugasnya agak santai karena kalian sudah bekerja keras mengerjakan soal yang far loop yang susah kemarin oke itu saja sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati